Oke, namaskar, Nidhi, dan everybody. Poin satu tiga, tayo, sidi, sancara, prati, sancara. Purusa dan prakerti menemukan pemenuhannya dalam sancara, gerakan ekstroversial, dan prati, sancara, gerakan introversial. Artinya, eksistensi setiap entitas diketahui melalui proses aktivitas, pemikiran, atau kesaksianya, di mana menyaksikan adalah milik purusa, dan dua faktor pendukung utama lainnya adalah milik prakerti. Dengan demikian, fakta prakerti sebagai entitas kausal dari aliran, tindakan, dan pikiran akan dikenali hanya ketika dia sepenuhnya mengidentifikasikan dirinya dengan objektivitas. Tepatnya objektivitas oleh prakerti ini bergantung pada pengaruhnya yang terus meningkat, atau sancara, dan menurun prati sancara pada purusa. Manifestasi dan prakerti terletak pada proses sancara dan prati sancara. Dalam semua manifestasi prakerti ini, keberadaan purusa tidak hanya sebagai penyebab material, tetapi juga sebagai saksi dalam semua keadaan dan kondisi. Ndidi? Okay, thank you. Namaskar, everybody, and good evening. So, today we're going to the chapter 1, point 3. And in this sloka, actually, Baba is trying to explain. Baba is trying to use the philosophy to explain. Is this Brahma really exist, or just an imagination? Or in the simple words, how we can know that God is real, existing, or is just a human imagination? Okay, when pollution and the prakerti in the pure state, we can not know if they are exist or not. So, we only can know the thing existing through the movement. Jadi, kita hanya bisa tahu sesuatu itu eksis melalui gerakannya. So, for example, like air. You know, how do we know that the air exists? Misalnya, udara. Bagaimana kita tahu bahwa udara itu ada? So, if there is a wind. So, we know the wind and the space. That is to create the air. No, the air is floating. That is why it is to create a wind. So, that is why through the movement, we know the air and the space existing. Contohnya, kalau misalnya udara itu, kita tahu bahwa udara itu ada dalam bentuk angin. Udara itu kalau sudah bergerak, dia itu berupa angin, dan kita tahu dia itu ada. So, if we want to know if pollution and the prakerti exist, so, we only will recognize through their movement. Dan kalau kita ingin tahu bahwa purusa dan prakerti itu ada, kita hanya bisa kenal lewat pergerakan mereka. And when these movements start, it's created a universe. And through this movement of the universe, we know they are existing. Jadi, pergerakan ini menciptakan jagat raya, dan dengan adanya jagat raya ini, kita tahu bahwa mereka itu ada. Please, somebody off the microphone. Because somebody, the host, please try to control the microphone. Okay, somebody's. Okay. So, but if only by the movement, if there is no one, if there is no one surrounding, so, we also cannot prove if their real existing or not. Bahkan dengan adanya pergerakan itu, namun tidak ada orang di sekelilingnya itu, kita tidak akan tahu apakah dia itu ada atau tidak. So, for example, you just try to think, you think, now, in the air, in this sky, how many airplanes are moving? Now, but we don't know, right? We don't know how many airplanes are flying in the sky now. Because we did not see it. Nobody see it. So, this see means witnessing the thing is happening. that should be exist also. So, if we want to prove a thing existing, then we need a movement. we need a witness entity to prove it. Jadi, kalau untuk membuktikan sesuatu itu exist, kita perlu pergerakan dan kita juga perlu saksi untuk menyaksikan bahwa dia itu memang bergerak. So, in this sloka, you see, Baba gave three factors to examine the existence of any object, both visible and invisible. Jadi, dalam sloka itu tadi, Baba memberikan tiga faktor yang menjelaskan tentang keberadaan sesuatu itu, baik dia itu berkelihatan ataupun tidak. So, the first factor is activity, or we say movement. Jadi, yang pertama itu adalah kegiatan atau pergerakan. yang kedua itu adalah seorang agen untuk merasakan. Dan yang ketiga adalah seseorang yang menyaksikan. So, this movement and the thought is it's the proof of the evidence of prakerti. And the last one, the witnessing is proof of the purusha. Jadi, pergerakan atau pikiran itu adalah bukti akan adanya prakerti dan yang ketiga itu penyaksian itu adalah bukti akan adanya purusha. Okay, so, now, we check all this point one by one. So, here, the main entity to bring the action and the agent to existence is a property. Jadi, entitas yang utama itu untuk membawa sesuatu itu adalah sorry, Didi, I missed it. Would you mind speaking one more time? Okay, so, you see, the first factor is the movement, right? So, the entity to bring the movement and the entity to bring the second factor, that is a thought. So, this is the main, it's a main control by the property. entity. kita lihat yang tadi pergerakan yang pertama adalah pergerakan dan entitas yang utama untuk membawa pergerakan itu dan faktor yang kedua itu adalah pikiran. So, only when property completely identify herself with this objectivity, so, it means she should separate from perusaha from this pure state, then she can be recognized. Jadi, hanya sewaktu prakerti mengidentifikasikan dirinya itu dengan objektifitas sesuatu, dia harus memisahkan diri dari perusaha supaya dia itu bisa dikenal. Yeah, so, when prakerti start to move from this pure state, so, you will make one into many, from one singular entity into many objektivitas. Jadi, sewaktu prakerti itu mulai bergerak dari keadaannya yang paling murni itu, satu objek itu akan menjadi banyak objek. So, now, we see this perusaha. Perusaha is the witness entity, so, he is the material cause as well. Jadi, perusaha adalah entitas yang menyaksikan, dia itu adalah penyebab material. Okay, only when prakerti operate the three gunas on perusaha, so, perusaha will get opportunity to manifest king cells into many forms, many objects. So, we recognize the existence purusha and prakerti through the manifestation of this universe, of this objectivity. Jadi, mengenal purusha dan prakerti itu lewat manifestasinya itu berupa jagat raya dan objektif diperasnya. So, the third point, when prakerti increase her influence and that singular purusha become many. So, this is the proses of sancara. And when prakerti decrease her influence and that many individuality return back to that singular entity again. this is the process of pratisancara. So, therefore, in this sloka, okay, we prove if God exists or if this Brahma exists or not, it is through the movement, through the mental, from the mental activity and from the witnesses. These are three factors we can we can exempt. So, now we go to the point four. Okay, sekarang point keempat. Okay, please. Yeah, please. paramashiva purusotama wiswaya kendram. Kesadaran tertinggi pada inti alam semesta dikenal sebagai paramashiva atau purusotama. Tujuannya, tiga valensi, kekuatan, kapasitas dari prakerti tampaknya telah menghancurkan purusa murni melalui kekuatan pengikatnya sendiri. Ini adalah salah satu proses aktivitas prakerti. Prosesnya yang lain adalah dengan secara bertahap mengendurkan pengaruh ketiga atributnya pada objek kasar. Dia mendapatkan kembali karakteristik purusan. Dengan demikian mengakhiri operasi pengikatannya. Proses prakerti yang pertama adalah sentripugal dan yang lainnya sentripatal. Brahma chakra atau sriti chakra siklus kosmik dimanifestasikan melalui kombinasi tindakan sentripugal dan sentripatal ini. inti dari siklus kosmik ini sesungguhnya adalah suabawa pembawa karakteristik dari purusa. Penyebab material dari seluruh chakra Brahma adalah purusa atau siwa dan kita menyebut inti ini parama siwa atau purusa tanah. Oke, thank you. Oke, ini is brahma chakras ini brahma chakras adalah pergerakan dari jagad raya ini. Oke, so on the left side, on the left side, this is the shape of a brahma chakra i i people says i he possesses the shape of a brahma chakra is like this no it's like a donut okay you should you should image it's like a donut so in the center in the center is somehow it's like empty but it's not complete empty so there's a nucleus there's a nucleus in the center of the universe so i will explain why i hypno hypno stasis that the brahma chakra should be in this shape di sebelah kiri kita bisa lihat bahwa bentuknya brahma chakra itu di hipotesis kan sebagai bentuk seperti donut itu di tengahnya itu tidak terpenuhnya kosong dia itu adalah berbentuk nukleus nya intinya oke here baba say baba explain brahma chakra is a complies with two movements so in two different directions so one is a centrifugal another is a centripetal so when property is increasing just now we talk about when property is increasing her inference so the movement is from the center going out is moving away from the nucleus so this part is called sancara dan kita lihat tadi jika prakerti meningkatkan pengaruhnya maka dia akan menjauh dari satu titik pusat itu dia akan menjauh dan pergerakan ini disebut dengan sancara dan when the prakerti is decreasing her influence so the movement is from outside from the far is the point going back to the nucleus so this movement is called pratisancara dan sewaktu prakerti itu menurunkan pengaruhnya maka pergerakannya jauh dari luar itu mereka akan kembali ke inti dan ini disebut dengan pratisancara okay you see so here this is the center of the brakerti so this center this the nucleus the center so this center is called purushotama so when it's the force when the force is going out it's going out to the far point so it's another it's not from one direction no it's from everywhere from all direction right so it's going away from the nucleus so it's going away from all the direction all the direction and to the far test the point okay so this part this is Sanchara and the when and from this far this point very far it's very far from the nucleus this point is slowly moving back okay so this process this is the it means the force the influence of a property is decreasing so that's why it's slowly moving backward so this part is Pratis Sanchara so on the left side so here here this is the photo this is the picture that is given given by Baba okay so you see Baba is explaining that Sanchara is from the center but the movement is like a spiral it's like a spiral slowly moving outward so you see when this you have to think about the mobility the mobility of this universe actually it's not just like okay it's going out no it's like a spiral it's moving like this and slowly it's increasing the area just like Baba is drawing this picture like this so yeah okay sorry jadi it gambar yang di sudut kiri atas itu adalah gambar yang diberikan oleh Baba kita bisa melihat bahwa dari titik pusat itu kalau mereka itu menjauh sudah mereka itu pergerakannya bukan dalam garis lurus tapi dalam bentuk spiral itu adalah proses sancara and then you see baba explained the pratik sancara pratik sancara is from the farthest point from farthest point and slowly the moving back to the nucleus to the purusha so this is a pratik sancara so you see when you see this when you try to image okay when you try to image the shape the movement of the this brahma chakra okay so you have to think like a donut okay it's like a donut from the center it's like a movie spiral going out in all the direction all the direction and to the farthest point baba used from sato to crew or from the center to the farthest point then slowly from the farthest point and moving back to the nucleus again jadi kalau yang gambar yang bawah tadi sudut kiri bawah dia itu dari sisi yang paling jauh kembali menuju ke tengahnya namun juga dengan pergerakan berbentuk spiral itu adalah proses pratik sancara dan sewaktu membicarakan ini kita harus membayangkan bentuknya itu seperti donado okay chakra here means a cycle okay chakra means a cycle here chakra berarti sebuah siklus so it means when purusha at the center the nucleus of this brahma chakra okay so he is called purusha tama or palama shiva and when purusha is encircled encircled by property under the bondage of this property so this is called purusha tama okay so it means this purusha tama because uh in the first point uh in the first point we explain that you know uh purusha have a different name shiva purusha atma it's in when it's in the different position so it's a coding different name so when prakati so sorry when purusha is encircled okay encircled by property so so he's a position he's a position he's a position in the center at the center of the this brahma chakra so he is a call purusha tama or palama shiva dan kita lihat kalau misalnya tengahnya itu nukleusnya itu dikelilingi oleh prakati intinya itu dia disebut dengan purusha tama dalam poin yang dulu kita belajar bahwa purusha tama Tuhan itu memiliki berbagai nama yaitu shiva purusha atma dalam posisinya yang berbeda okay if prakati stop stop functioning okay the whole the brahma chakra will stop will finish so until on this prakati is not stopping so the movement of this brahma chakra will continue go on and all eternally that's why brahma chakra is the eternal cycle it will never end dan kita lihat sewaktu prakati itu mulai berfungsi maka segala pergerakan itu akan terjadi makanya kita bilang bahwa brahma chakra itu adalah siklus yang abadi tidak akan berhenti okay so this is the one 1.4 so now we go to 1.5 okay sekarang kita masuk ke satu titik lima prabriti mukis sancara guna darayam sancara dalam siklus kosmik adalah gerakan ekstroversial bertahap di mana pengaruh peningkatan gunas prinsip pengikatan pengertian pengertian gerakan ke arah objek atau ekspresi purusha dari inti brahma chakra dibawa pengaruh prakati disebut prakati sebagai hasil dari dampak awal prakati yang disaksikan oleh purusha utama disana terbangun rasa keberadaan yang dalam bahasa filsafat disebut mahatatwa eksistensial aku dan kekuatan operasi yang bersangkutan di mana mahatatwa ini timbul disebut satwa guna prinsip kemurnian dari prakati guna berarti prinsip yang mengikat dampak kedua dari kekuatan operatif prakati mengakibatkan munculnya rasa duoship atau pelaku atau authorship pengarang ekspresi purusha yang berlomba ini disebut aham tatwa pelaku atau aku dan kekuatan operasi yang bersangkutan disebut raja guna prinsip mutatif dari prakati akhirnya melalui dampak yang lebih besar dari kekuatan operasi prakati setelah serangan serangannya yang berturut-turut muncullah objektifitas yang paling kasar atau objektifasi lengkap dari purusha padanan objektif yang paling kasar dari kosmos subjektif kondisi purusha demikian disebut cita bahan pikiran kekuatan operasi yang bersangkutan di mana objektifasi terjadi disebut tamaguna prinsip statis dari prakati begitulah dikatakan dengan timbulnya properti keinginan dari keterikatan sancara memberikan hak dari purusha yang sama dan esang melalui proses bertahap dari guna pengaruh guna yang memudar ok 0.5 and 0.6 i want to explain together so i read also didi yeah please oke oke nidisi mukti prabisancara guna balsek kiana prabisancara dalam siklus kosmik adalah gerakan bertahap introversial dibawah pengaruh guna yang memudar maksudnya kelebihan briti atau keinginan adalah poverty kemelekatan atau momentum keinginan yang dipercepat momentum resesi atau memudarnya briti adalah nibriti pelepasan atau hilangnya keinginan dalam fase introversion selama gerakan sentrifugal gaya menjauhi pusat ada di bawah pengaruh daya statis dari prakati keinginan briti menemukan ekspresi sepenuhnya dari purusha entitas cipta yang berperan dalam tubuh purusha dibawah pengaruh daya statis prakati tersebut ketika diterima oleh jiwatman jiwa individu atau bagian subjektif dari mikrokosmos sebagai hal yang dapat dipahami atau diketahui entitas mental yang berperan dalam tubuh purusha dibawah pengaruh gaya statis prakati dinyatakan sebagai lima elemen fisik kasar, sepuluh indriya, organ, dan lima tanmatra kesimpulan umum, arif, dan sangat maksud akal ketika eliran atribut statis tersebut mencapai akhir maka mulailah terjadi pelepasan guna artinya purusha kemudian terus mengecilkan kekuatan prakati alhasil prakati yang tertarik dengan purusha menjadi tertarik pada purusha utama dengan cara ini, lima elemen fisik kasar secara bertahap akan diubah menjadi tubuh energi vital dan pikiran unit ini akhirnya sebagai hasil dari prinsip melenyapkan ikatan kesatuan pikiran melebur ke dalam purusha utama ini karena penggabungan dari unit pikiran ke dalam penyebab aslinya sehingga keadaan akhir dari perhatian cara adalah non-atribut tidak bersifat ini disebut disintegrasi kehidupan individu terimakasen bagikan bisa menyenangkan di lingkungan ya di dunia ini terimakasen bagiku ini bisa menyerbuk hati merah mazutang terimakasen bagiku tidak ada yang kuat terimakasen bagiku ini merah mazutang about Sanchara and Pratis Sanchara, so that's why I need to explain together. Okay, so first we see Sanchara. Sanchara, it's okay, suppose you have to use your imagination. So this is the here, okay, so here is the Purushottama, okay, the center, the center of the Brahma chakra, okay, so from this center, okay, the first expression, the first expression of this Brahma, okay, it's that that's the prakati start, start her inference on Purushottom with three gunas, from this point, from this very point. So this is the starting point of Sanchara. Sekarang kita akan membicarakan dulu dengan Sanchara. Kita pakai imajinasi kita, Purushottom itu berada di titik tengah, dan ekspresi pertama dari prakati itu adalah dengan adanya dengan adanya pengaruhnya pada Purushottom. Yes, Didi? Okay. Okay, so this is three gunas. Three gunas. Guna means a fighting force. It means it's a created of the bondage. Dari guna itu berarti sesuatu yang mengikat. Dia itu menyebabkan adanya ikatan. So, these are three gunas. I think everybody know that. Satwa, Raja, Tama. Tiga guna itu, mungkin kita semua tahu. Satwa, Raja, Tama. So, these Satwa, Raja, Tama. Okay, they're given the name according to the different level, different degree of the bondage. Mereka itu diberikan nama berdasarkan level yang berbeda dari ikatannya. But, practically, okay, these three gunas are not separate. So, we cannot cut, okay, this part is a Satwa. this part is a Raja, this part is a Dama. No, we cannot cut. So, it's a continuous, it's a constantly changing from one guna to another guna. So, it means it's a movement. So, it's not a static. It's a constantly changing, moving. Jadi, ketiga guna itu, kita tidak bisa pisahkan, mengatakan ini adalah keadaan satwa atau Raja saja atau Tama saja. Mereka itu tidak statis dan mereka itu terus berubah. So, because this property is a continue moving, this is three guna is also continue changing. So, there is no pause, there is no stop in this universe. So, this whole universe is continue moving, continue changing from one guna to another guna. So, that's why we cannot cut. so, oh, this is a good, this is a good, this is a this is a good, so, this, we should know that. Okay, when satwa guna, when satwa guna, found the purusha, so, found the pure consciousness, it's created the sense of existence, that is the feeling of I, mahatatua. at that moment, the pure consciousness, purusha, start to get a feeling of his existence. So, means purusha awaken, he awaken about his own identity, so he know who he is. This is a feeling of I. Dan sewaktu purusha itu, mulai menyadari bahwa dia itu sudah terbangun, dia itu sadar bahwa dia itu ada identitasnya, dia akan memiliki perasaan sayang. Okay, when, go to the next stage, when the raja guna found the mahatatua, so, it's create a sense of action, I do, so that is mahatatua. So, waktu raja guna itu mengikat mahatatua, dia itu akan menimbulkan perasaan saya melakukan. So, in this stage, purusha realized that he can create something, he can do something, he can imagine something, he can think about something, I do, I can do something. di tingkat ini, purusha menyadari bahwa dia bisa memikirkan sesuatu, dia bisa menciptakan sesuatu, dia bisa melakukannya. So, when tamaguna continue bound aham tatua, so, it's create a sense of objectivity, cita. sewaktu tamaguna itu mengikat aham tatua itu, dia akan menciptakan perasaan, dia akan menciptakan cita. So, at this stage onward, so, the pure consciousness start to divide into many, physically. Now, aham tatua and mahatatua actually is theoretically, it's nothing happened. The universe is still nothing, because it's only mental, it's only mental, mental thinking. But, when cita be created, okay, that's a physical material, you know, start to be created, and that's why we say it's a from the objectivity divide into objectivity. Dari tahap ini dan selanjutnya, sampai selanjutnya itu, kesadaran yang murni itu akan berubah menjadi banyak bentuk fisik. Kalau aham tatua dan mahatatua itu, mereka hanya berbentuk teori saja. Mereka masih merupakan sesuatu yang bersifat mental. Namun, sewaktu cita itu terbentuk, maka semuanya itu akan menjadi material dari subjektifitas itu akan menjadi objektifitas. pergerakan pergerakan santara itu terbentuk karena ada kemelekatan dan keinginan. Itu yang disebut dengan poverty. Okay, so, it means that the producer, he created a desire, he created a desire, and he gave the instruction to property to increase her influence gradually, gradually. So, that's why the producer can identify himself about who he is and how he's going to do. And from this process, from this process that cosmic mind is created in this process through from the subtle into crude. That's why we say santara is the abject abject word movement is from subtle to crude. Pada purusa itu menciptakan keinginan dan meninstruksikan prakerti untuk meningkatkan pengaruhnya secara perlahan sehingga purusa itu bisa mengidentifikasikan dirinya sendiri siapa dia dan bagaimana yang dia lakukan dari kita lihat ini dari pikiran kosmik bergerak dari halus menjadi kasar. OKAY so we go to At ẹ . the central is ending at the five fundamental element so this same point we say the solid vector periphery so this sand point this is only effective this is the end of the center at the same point is a very beginning of the Pratisancara, start from here. And in Pratisancara, these five fundamental factors gradually mentamorphosis into physical structure. Pratisancara ini, lima elemen fundamental mereka itu akan bermetamorfosis menuju ke sesuatu yang padat. When the physical structure be created, so this vital energy and the unit mind is also be created at the same time. They are also, sorry, what did it? When the physical structure be created, that vital energy and the unit mind also start to operate at the same time. Operate inside this physical structure. You mean they degrade? Not degrade. They start to operate. They start to develop. They start to activate. Okay, so waktu struktur fisik ini mulai beroperasi, maka semuanya itu juga akan mulai beroperasi. Okay, when this individual physical body and the 10 organs be created, that the individual citta can perceive the world through vibration. This is a physical body. This is a physical body. So the unit, we say the jivatma, the unit soul, can become the witness part of the microcosm. corecosm. Kita katakan, unit jivatman, unit jivatman, atau mereka itu adalah bagian dari, sorry, did they are part of the? They, okay, usually we say this witness entity is a crucial time. So this crucial time, he's witnessing everything, right? But when the citta, when the human mind, not a human mind, where the unit mind be created, okay, that's the jivatma, the unit soul, the unit consciousness become the witness part of the microcosm. So it's not only, it's not only the prushotama, but also the jivatma, also become part of the witnessing. Kita lihat bahwa unit jivatman itu, dia adalah bagian dari purushotama. Dan purushotama itu adalah saksi, saksi akan sukala sesuatu, dan dengan demigian otomatis, jivatman juga merupakan bagian dari sesuatu yang menyaksikan. So in this practice, Sancharaha, so because the attraction, attraction of the purushotama, that's why prakati gradually decreasing her influence. So the unit mind becomes subtler and subtler. Dalam prati Sanchara ini, ada ketertarikan pada purushotama. Dengan demikian, prakati menurunkan pengaruhnya. So the result is, the consciousness become clear and stronger. So in this practice, Sanchara, it's guiding by the detachment, or we say, lose of desires. It's called nivriti. Kesadaran itu akan semakin jelas dan kuat dalam proses prakati Sanchara ini. Dan prakati Sanchara ini dihasilkan karena adanya ketidakmelekatan, atau kita sebut dengan nivriti. So we say, in Sanchara, in Sanchara, purushotama, he wants to know who he is. So that's why he tried to satisfy himself. He tried to satisfy himself by increasing the desire until it becomes solely effective. Then in the practice, Sanchara, okay, in the practice, Sanchara, because, you know, the purushotama, he already satisfied. He already satisfied. so that's why he wants to go back. So his desires start to decreasing. So he wants to go back to the pure consciousness. Dalam proses Sanchara, purushotama itu ingin tahu siapa itu dia sendiri. Dan dia itu memuaskan dirinya sendiri dengan meningkatkan keinginannya. Dan dalam proses prakati Sanchara, setelah purushotama menjadi puas, karena dia sudah tahu, dia itu ingin kembali lagi ke kesadaran. Okay, so now we have a comparison. Comparison of later Sanchara and the practice Sanchara. Okay, so first we see, first we see the movement. So the movement of Sanchara is a centrifugal. It means it moves away from the nucleus. And the movement of the practice Sanchara is a centripetal. It means moving towards to the nucleus. Kita lihat ada perbandingan antara Sanchara dan Pratis Sanchara. Pertama adalah pergerakannya. Dalam Sanchara, pergerakannya itu adalah centrifugal yang menjauhi inti. Dan Pratis Sanchara itu sentripetal yang bergerak menuju ke inti. Okay, the influence of pragerakannya. Okay, so in the Sanchara is a pragerakannya. It means it's increasing. Okay, the desire is increasing. But in the Pratis Sanchara, the influence of pragerakannya is a nivertis. It means it moves our desire. So from the subjectivity and the objectivity. So these are from singular entity into many objectivity. and the Pratis Sanchara is from many objectivity is moving toward to the one singular subjectivity. So the sequence, the sequence is the development the sequence of development is from Sato, Mahatatwa to Ahan to Citta to five fundamental factors. So in Pratis Sanchara is from the physical body, it's a reverse to Citta, to Ahan to Mahatatwa then Sivatma. Okay, so here I forgot to typing. Okay, this is a starting point and the ending point of the movement. Okay, the starting point of Sanchara is a pure consciousness. So the ending point of movement is a solid factor. So in the Pratis Sanchara, the starting point is a solid factor and the ending point is when the unit might merge into Pratis Sanchara. Okay, this is a starting point and ending point. Okay, so this is the idea of Brahmachakra. Okay, so now we get a clear idea about this Brahmachakra. So today we just finish until point six. Okay, so any questions? Ini adalah ide tentang Brahmachakra. Hari ini kita akan berhenti di sini. Apakah ada yang ingin kita tanyakan? Okay, if no question, then we can finish the class here. Kalau tidak ada pertanyaan, kita selesaikan kelas ini. Okay, namaskar. Thank you, Didi. Thank you, namaskar. Thank you. Thank you. Terima kasih. Namaskar. Terima kasih. Terima kasih.